Pemerintah pusat di Jakarta tidak meminta penjelasan resmi Singapura Atas insiden yang dialami oleh UAS nih Prof Tapi KBRI Singapura lah yang mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Singapura Dan akhirnya Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menjelaskan alasan menolak masuk dari UAS Prof Nah langkah Indonesia ini sudah tepat ya Prof Artinya Jakarta tidak Tidak perlu terlalu reaktif, sudah benar mereka melakukan sesuai dengan Enggak perlu, kenapa? Kalau Cok Sowot, enggak ada masalah, pulang aja kan Kan negara lain juga ada, tempat lain juga ada, kenapa sih harus ke Singapura gitu ya Dan kalau Singapura menolak, ya sudah, mau diapain gitu ya Itu kan konsekuensi ya dari siapa kita gitu ya Lalu yang kedua tadi Anda bilang Jadi apa yang dilakukan KEMLU sebagai Kementerian, saya pikir sudah benar Yang kedua yang dilakukan oleh KBRI untuk meminta penjelasan Saya pikir juga itu adalah semacam service yang beyond the call of duty ya Jadi sebetulnya itu juga enggak wajib juga sekali lagi Tapi mungkin Duta Besar punya pertimbangan lain Mungkin ada hal-hal hubungan baik yang ingin dijaga dan sebagainya Jadi minta ada penjelasan, itu pun tidak apa-apa gitu Jadi sebetulnya enggak ada masalah apa yang dilakukan baik oleh KEMLU maupun oleh KBRI Menurut saya sih sudah batas-batas yang wajar Enggak terlalu berlebihan Dan wajar saja, karena kan salah satunya Kebijakan luar negeri di bawah Presiden Jokowi Terutama periode kedua kan perlindungan warga negara Mungkin dianggap, ini salah satu perlindungan warga negara ya Jangan meninta penjelasan kalau warga negara saya ditolak Ya wajar saja gitu lah Tapi mudah-mudahan bila ini terjadi Saya harapkan Tindakan seperti ini juga dilakukan pada pihak lain Gak cuma uas saja Kan banyak juga misalnya imingan ilegal Dan di Malaysia dan apa-apa gitu ya Atau bahkan tidak ilegal Atau diperlakukan tidak fair Atau apa di negara-negara lain Juga dilindungi juga gitu loh Bukan cuma karena uas ditolak Lalu KBRI yang bersangkutan Minta penjelasan dalam kerangka perlindungan warga negara Tapi harusnya seluruh warga Indonesia Dan seluruh badan hukum Indonesia kan Memang harus dilindungi dimanapun dia